solo hiking sangat tidak direkomendasikan untuk orang-orang yang apa ya yang tidak mampu sendiri jadi kalau misalkan fisik juga diperlukan kalau sekiranya jarang olahraga saya salinkan jangan karena semua beban ada di kalian yang harusnya tenda bisa dibagi tiga jadi satu orang yang bawa peralatan makanan peralatan makanan yang bisa dibagi-bagi jadi kita juga yang bawa oke teman-teman setelah perjalanan cukup panjang dari sekarang kita menempuh perjalanan mulai dari jam 8 malam sampai jam setengah 6 pagi ini kita sudah bisa melihat atau mandangan jelas gunungnya akan kita dapati yaitu Gunung Sindoro Wow di depan sana ada ush mungkin agak tertutup pedesaannya tapi depan sana ada Gunung Sindoro dan Sumpir pokoknya ikutin terus bagaimana perjalanannya kita akan dokumentasikan sampai turun lagi sesampainya saya di terminal mendolo saya pun langsung melanjutkan perjalanan menuju beskir malang-alang sewu menggunakan ojek pangkalan dengan ongkos sebesar Rp40.000 menggunakan ojek bukanlah pilihan utama saya sebelumnya saya mendapatkan saran agar menggunakan mobil tiga perempat yang mengarah ke magelang akan tetapi setelah turun dari bis saya pun tidak mengemukkan mobil tersebut jadi untuk mempersingkat waktu saya pun menggunakan ojek karena saya sudah sangat ingin beristirahat di basecamp pada pukul 7 pagi saya pun sampai di basecamp pendakian Gunung Sindoro via alang-alang sewu beginilah kondisi basecamp ini terbilang cukup bagus dan rapih basecamp ini memiliki dua lantai dan saya pun memutuskan untuk packing ulang dan beristirahat di bawah perbedaan suhu yang ada di Cikarang dan di Wonosobo sangatlah jauh jam 7 pagi di Cikarang mungkin sudah sangat panas akan tetapi disini sangat dingin sekali dan dinginnya pun sampai menusuk ke tangan-tangan saya untuk menormalkan dengan kembali suhu tubuh saya saya memutuskan untuk berolahraga sedikit agar peredaran darah yang ada pada diri saya ini kembali lancar dan saya pun bisa beraktivitas kembali seperti biasa semangat seperti biasa saya pun menandai basecamp alang-alang sewu dengan stiker channel YouTube saya sebagai bukti kalau saya pernah singgah disini setelah beristirahat mandi makan dan packing ulang saya pun memutuskan untuk memulai petualangan saya di Gunung Sindoro ini sendirian awalnya saya akan melakukan pendakian di Gunung Sindoro ini bersama satu teman saya yaitu Diva akan tetapi teman saya tidak kunjung datang sampai saat ini dan info terakhir yang saya terima dia baru sampai di Brebes jika saya menunggu teman saya sampai datang mungkin saya akan melakukan tracking sekitar jam 2 atau jam 3 sore dan saya pun akan sampai di kemaria sekitar jam 6 atau malam untuk untuk menghindari hal tersebut saya pun memutuskan untuk tracking terlebih dahulu agar mendapatkan tempat untuk menjadikan tenda di camp area dan ketika teman saya datang teman saya bisa langsung beristirahat demi membantu perekonomian warga setempat saya pun memutuskan untuk menggunakan jasa transportasi ojek dari base camp sampai ke gerbang pendakian sebenarnya saya isi kuat kalau dalam kaki cuma kan saya tuh orangnya baik banget gitu jadi pengennya bantuin warga-warga sini tuh biar punya penghasilan gitu dan semoga pendakian saya pun menjadi berkah gitu karena saya dari awal sudah tidak membantu hehehe oh iya teman-teman gaya yang diperlukan untuk menggunakan jasa transportasi ojek ini dari base camp sampai ke gerbang pendakian yaitu sebesar Rp25.000 baik naik ataupun turun jadi harganya sama sepanjang perjalanan saya pun dihadapkan dengan pemandangan para petani tembakau yang sedang panen wah kemarin waktu kesumbing udah panen tapi kalau ini pas lagi panen baik teman-teman setelah tadi menggunakan ojek untuk sampai ke batas area vegetasi atau ke tempat datang ini nah disini sudah memiliki ketinggian 1646 meter di atas pemukaan laut dan kalau kita lihat di gerbang ini kita bisa menemukan tulisan santun ing laku selamat ing jiwa raga yang artinya sopan dalam perilaku selamat dalam jiwa raga nah sekarang kita masuk dulu ya Bismillahirrohmanirrohim ada juga peringatan dilarang membakar hutan undang-undang nomor 41 tahun 1999 pasal 050 ayat 3 huruf D ancaman pidana penjara paling lambat 15-15 tahun dan denda paling banyak 5 juta eh 5 miliar rupiah perum perhutani KPHE kedua utara oke sekarang kita lanjut perjalanannya Bismillah waktu menunjukkan jam 9.53 dan saya sudah mulai trekking karena teman saya dipa posisi masih di brebes jadi saya memutuskan untuk jalan duluan karena pendakian hari ini cukup ramai oleh pendaki lainnya harus buru-buru bikin tenda biar biar nggak kehabisan tempat di camp di area campnya di pos tiga nanti di sini terdapat jembatan ini adalah gunung pertama yang saya temukan ada jembatan di jalur pendakiannya di sini masih kita melewati perkebunan warga ada beberapa patok yang akan kita lewati yang ini adalah patok satu Wiwitan kemudian kita cari patok selanjutnya si pak bu alam itu luas alam itu bebas tapi jangan buat alam menjadi buas patok ketiga teman-teman berawal dari gabut eh dapet kabut jangan sampai sih diserat dulu ya alhamdulillah solo hiking sangat tidak direkomendasikan untuk orang-orang yang apa ya yang tidak mampu aku sendiri sebenarnya jadi kalau misalkan fisik juga diperlukan kalau sekiranya jarang olahraga saya sarankan jangan karena semua beban ada deh kalian yang harus satu tenda bisa dibagi tiga jadi satu orang yang bawa peralatan makanan peralatan makanan yang bisa dibagi-bagi jadi kita juga yang bawa nah akhirnya kita sampai di pos 1 gunung sindoro yang disebut puteran lembah kesunyian 1755 mdpl dan kita pun bertemu patok keempat yang bernama datang dan pergilah dengan cerita cerita dari sindoro bener-bener gila tanjakan terus gak dikasih ampun setelah berhasil melewati patok keempat saya pun bertemu dengan patok kelima yang memiliki quotes yang cukup unik yaitu menantu idaman sang petualang hehehe auto lampu ijo dari si mama hehehe gunung sindoro biasa disebut sindara atau juga sundoro merupakan sebuah gunung vulcano aktif yang terletak di jawa tengah indonesia kita istirahat dulu sebentar ya 10 menit lah terus lanjut trekking lagi sambil aku memasang ring covernya nih soalnya udah ampun udah mulai turun jadi basah oke di patok 7 kita bisa menemukan mata air dua bidadari kenapa dinamen dua bidadari mas ya kira-kira mas oh iya sih bidadari ini ini nyenangin sih soalnya kita ketemu begini seneng gak hehehe bidadari simpang ngopitan mata air maringgo puncak wajero akhirnya di patok ketujuh saya pun menemukan pendaki lain saya kira hari ini hanya saya sendiri yang mendaki ternyata ada juga pendaki yang lain hehehe karena sudah terlanjur bertemu di trek saya pun memutuskan untuk berjalan bersama dengan mereka saya ketara ketir ini kebagian aku hehehe 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 potok 8 tulisannya ada yang tak seberuntung dirimu tapi syukurnya melebih himu hehehe maksudnya apa masnya hehehe 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 menyerah hehehe kalau menyerah inget bong-bongan hehehe saya udah gak mau lagi kesama namanya tapok udah cukup sekali bong-bongan hehehe ya iya hahaha sio oke oke ketemu patok sembilan tetap semangat ora oleh sambat artinya tetap semangat jangan 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 ngeluh ini ada kondok mini-minian treknya gila ya mas selamat mas 28 gunung masih banyak mas setelah melewati perjalanan yang sangat panjang akhirnya saya pun sampai di pos 2 pos 2 ini biasanya digunakan juga untuk area camp cuman untuk hari ini sangat sepi udah mungkinan orang-orang lebih memilih untuk mendirikan tenda di pos tiga hai 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 oke sampai di pos 2 gunung sindoro atau yang biasa disebut mbaon lembah cutresnan ketinggiannya ini kurang lebih 262 mdpl ini juga jadi area camp tapi kosong kayaknya biasanya di pos tiga sampai pos 2 jam 12 pas sambil nunggu azan kita bergubung hai 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 oke teman-teman karena tadi pendaki yang saya temui di jalan sedang berahat jadi saya mengutuskan untuk menunjukkan kejalanan sendiri keren depan sana adalah patok sepuluh sayaUU kalau di sana saya sudah bergubung saya sudah bergubung saya sudah bergubung ini patok 10 ini tulisannya melawan hati untuk lebih bijaksana akhirnya saya pun sampai di patok 11 tidak jauh dari patok 10 patok 11 kita punya keinginan tapi semesta punya kenyataan tapi kita masih bisa merubah takdir jika kita mau berusaha dan kita masih bisa mempunyai keinginan kita atau memenuhi keinginan kita dan kalau kita pun berusaha jadi jangan pasrah dengan keadaan jangan mau kalah dengan keadaan oke di patok 12 istirahatlah ketika anda merasa lelah alam semesta tidak akan pernah menertawa imu emang bener mas oke sampai di patok 13 kobarkan semangatmu siapkan mentalmu kumpulkan tenagamu bulatkan tekadmu anda akan melewati di tanjakan pasidi tanjakan pasidi apaan mas penyeselan diri kenapa ya nyeselan gak nyampe minta pulang kan ya pasidi baru tahu ternyata masih belum usai masalah perpatokan ini masih ada patok 14 keberanian itu ketika kamu memutuskan untuk berjuang demesti meski keadaan mengaksamu untuk menyerah kan di depan adalah pos tiga ayo kita berjuang jangan menyerah entah sampai kapan patok-patok ini akan selesai ini sudah patok yang ke-15 rindu itu soal waktu bukan jarak dan suara gemuruh pun sudah mulai terdengar sepertinya akan turun hujan jadi saya harus cepat-cepat membangun tenda entahlah ini apa tapi saya menemukan anakan hewan apa tahu apakah ini babi atau tikus akhirnya kita sampai di pos tiga dan kondisi berkabut kita lihat apapun sampai setiga susul gua dip terima kasih terima kasih banyak masih udah ditampung nih selama hujan tadi waduh gini ya suka dukanya Solo ya jadi kalau hujan ya hujan kalau suka terus ya iya kagak ada dukanya alhamdulillah sih jadi dari mana tadi mas kira dari tadi setelah sampai di pos tiga ternyata kondisi sudah hujan teman-teman dan saya pun berteduh di salah satu tenda milik pendaki yang sudah mau turun cuman belum jadi karena kondisi hujan jadi saya disuruh mampir dulu dan beristirahat di sana tapi karena saya ingin cepat-cepat membangun tenda saya pun nekat untuk membangun tenda dan menitukan barang-barang saya saja di sana setelah berjuang di bawah rintik hujan saya pun berhasil mendirikan tenda dengan dibantu tetangga saya yaitu ada empat perempuan yang mendaki dan mereka pun mau membantu saya mendirikan tenda dan saya pun diizinkan untuk menumpang di bawah fly seatnya terima kasih mbak-mbak setelah tenda berdiri saya pun bergegas untuk memasak rendang dalam bentuk mie untuk mengisi perut saya yang sudah keroncongan sejak balita pada pukul 5 sore saya pun dikejutkan oleh suara teriakan yang memanggil-manggil nama saya saya pun tahu kalau itu sebenarnya teman saya diva tapi saya sengaja tidak mau keluar supaya dia sendiri yang mencari tenda saya mau tahu cerita selanjutnya tetap tonton pendakian gunung sindoro ini bersama teman saya diva garda utama selamat menikmati